Ya ini merupakan starting eleven dari kedua tim Persib Bandung menggunakan formasi 4-2-3-1 di atas kertas Sedangkan Bali United menggunakan formasi 4-3-3 Kita lihat pergerakan pada grafis ini Ketika Bali United ingin membiak up serangan teman-teman Bali United kesulitan untuk mencari Diego Asis, Hari Yono atau Fadil Sausu Akibat Deddy Kusnandar, Fred Butuan dan Febri Hariyadi Berhasil menutup pergerakan Diego, Hari Yono hingga Fadil Sehingga Andika yang menguasai bola bakal langsung melakukan direct ke posisi Fahmi Al Ayubi Tetapi berhasil diamankan oleh Ardi Idrus Kita lihat Andika ke posisi Fahmi, Ardi Interception Kita lihat teman-teman ketika di lapangan Nah disini Bali United memainkan 4 back Pada grafis ini Andika yang menguasai bola bakal langsung melakukan direct ke posisi Fahmi Al Ayubi Akibat Hari Yono, Diego Asis hingga Fadil Sausu Pergerakannya berhasil ditutup dijaga oleh pemain-pemain Persib Bandung Mengakibatkan sirkulasi bola dari kaki ke kaki tidak begitu optimal bagi Bali United Oleh sebab itu opsi yang dilakukan oleh Bali bakal langsung melakukan direct Kita saksikan teman-teman Andika langsung ke posisi Fahmi Al Ayubi Tetapi berhasil diamankan oleh Ardi Idrus Kita lihat di grafis selanjutnya Nah disini Bali United mencoba build up dari kaki ke kaki Fadil Sausu membantu Hari Yono dalam build up serangan Nah disini timbul gap jarak antar lini teman-teman Lini belakang, tengah hingga depan Bali United Teman-teman saksikan Fadil Hari Yono mencoba membantu build up serangan Bali United Tetapi second line dari Bali United tidak ada yang mensupport Terkhusus Diego Asis terlambat untuk mensupport dari posisi Fadil Sausu Nah Fadil Sausu tidak memiliki opsi lain Yaitu langsung lagi dan lagi melakukan direct Teman-teman saksikan Pebri, Ferdinand, Prats Butuan dari sisi grafis tersebut tidak ada pemain Bali United yang mengisi Kita saksikan Fadil, Diego baru turun Berhasil diamankan oleh Ardi Idrus kembali Nah disini kembali pemain-pemain Bali United Build up serangan dari kaki ke kaki Ternyata gap jarak teman-teman Sangat lebar dari lini belakang, lini tengah hingga ke depan Nah teman-teman saksikan disini Fadil turun kembali membantu Hari Yono membuild up serangan Nah disini Diego Asis posisinya sangat jauh ke depan Nah timbullah jarak yang sangat lebar Teman-teman saksikan di grafis ini Ferdinand, Fred, Beckham, Pebri, hingga Esteban Dari posisi tersebut tidak ada pemain Bali United yang mengisi Nah opsi yang dilakukan Fadil Sausu apa? Kembali melakukan direct Nah ketika melakukan direct Putus kembali bola tersebut akibat mudah diantisipasi oleh pemain Versip Bandung Kita lihat Fadil langsung direct Kita saksikan berhasil diamankan oleh pemain Versip Nah disini kembali teman-teman Pemain dari Bali United, Paceko teman-teman langsung bermain direct Again direct, direct, direct ke depan untuk memanfaatkan kecepatan Fahmi Al Ayubi Kita saksikan Nah disini direct kembali Fahmi teman-teman berhasil diamankan kembali Nah disini kembali pemain-pemain Bali United mencoba membuild up serangan Teman-teman saksikan di posisi Pebri Haryadi, Esteban Piscara, Ferdinand, Sinaga, Fred, Sebutuan, Beckham, hingga Deddy Kosenandar Daerah tersebut tidak ada pemain Bali United yang menjelajahi Timbul gap yang sangat lebar Oleh sebab itu Fadil Sausu memberikan umpan ke Stefano Lilifali Yang berada di wide sebelah kiri Bali United Disini umpan yang diberikan oleh Fadil Kevano tidak begitu optimal Karena jarak antar pemain tersebut begitu jauh teman-teman Kita saksikan Hand-hand berhasil menutup Fano Nah disini teman-teman putus kembali Nah oleh sebab itu Goal dari Bali United juga berasal dari bola mati Disini teman-teman Diego bakal memberikan umpan ke William Faceko Nah kemudian scrimmage terjadi dan berbuah goal Kita saksikan Dan berbuah scrimmage Ya goal Kesalahan-kesalahan yang bakalan merugikan tim Dan disini merupakan statistik interception bagi kedua tim PRSIP Bandung 18 kali melakukan interception Bali United 28 kali Statistik clearance PRSIP 18 juga Bali United 22 Sama-sama kuat dalam sisi interception PRSIP juga mengalami hal serupa ketika Membuild up serangan dari bawah Tengah hingga depan Yang membuat alot pertandingan ini Kita lihat pergerakan pada grafis ini Nah disini Victor Iqbonifu yang menguasai bola teman-teman Ditekan langsung oleh Spasojevic Nah disamping itu Posisi Ardi Idrus Dedy Ikusenandar Nick Weavers Ditekan Dijaga Ditutup ruangnya Oleh Fiskara Diego Hasis Hingga Lili Pali Sehingga tidak memiliki opsi Iqbonifu karena Posisinya dalam keadaan penekanan juga Oleh Spasojevic Iqbonifu langsung memberikan Direct ke posisi depan Sama-sama juga teman-teman Menerapkan bola-bola direct Iqbonifu mencoba memberikan umpan Ke Freds butuhan Tetapi berhasil diamankan oleh Haryono Kita saksikan teman-teman Andika menutup Fiskara Haryono berhasil mengamankan Kita lihat di lapangan Disini teman-teman Victor Iqbonifu menguasai bola Langsung melakukan direct Akibat Dedy Kusenandar Dijaga oleh Diego Hasis Fahmi Al-Ubi Ardi Idrus Hingga Nick Weavers Stefano Lili Fali Iqbonifu melakukan direct Berhasil diamankan Haryono Sama-sama melakukan direct ball Berhasil kembali Nah disini build up dilakukan oleh Pemain Persib Bandung Nick Weavers Nah disini Pemain Persib Bandung Mencoba memanfaatkan Pergerakan Esteban Fiskara Yang masuk ke tengah Akibat Posisi backup Posisi Dedy Kusenandar Berhasil dimatikan Ditutup ruangan teman-teman Pergerakannya oleh Fadil Ataupun Diego Asis Nah disini Nick Weavers Berhasil memberikan umpan tersebut Ke posisi Esteban Yang turun ke bawah Kita lihat Bagus sekali teman-teman Nah inisiatif yang diambil Esteban untuk turun ke bawah Sangat bagus Untuk membuka ruang Bagi pemain Persib Bandung Posisi Esteban Berada sebelah kiri Bakalan diisi oleh Freds Butuan Nah pergerakan Esteban Dan Freds Butuan Ini sering bertukar Posisi teman-teman Esteban Freds Freds Esteban Nah disini Esteban bakal memberikan umpan Ke posisi sebelah kanan Persib Hand-hand Tetapi Umpan tidak begitu optimal Apa yang dilakukan Robert Untuk menurunkan Esteban Sedikit turun ke bawah Membantu build up Serangan Persib Berhasil Tetapi umpan yang dilakukan oleh Esteban Tidak begitu optimal Ya berhasil Diamankan Ricky Fajrin Nah disini teman-teman Kembali dari posisi Persib Bandung Melakukan build up Serangan Teman-teman saksikan Esteban kembali Masuk dari tengah Ke lebar lapangan Sebelah kanan Persib Bandung Untuk membuka ruang Nah disini Febri Haryadi Turun ke bawah Teman-teman Sehingga memancing Pergerakan Fadil Sausu Hingga Ricky Fajrin Nah Febri yang menguasai bola Bakal memberikan umpan Ke Deddy Kusnandar Deddy melakukan Umpan direct Kembali ke posisi Di sebelah kiri Dari Bali United Akibat Ricky Fajrin Tertarik ke posisi Febri Haryadi Esteban bakalan Berlari ke posisi Tersebut Kita lihat Deddy ke Esteban Bagus sekali Pergerakan tanpa bola Esteban Nah disini teman-teman Esteban melakukan Crossing ke posisi Ferdinand Tetapi berhasil Diamankan oleh Penjaga Gawang Wawan Hendrawan Kita saksikan Inisiatif yang diambil Oleh Esteban Sudah sangat baik Ini merupakan 5 top interception Bali United Tidak heran Ricky Fajrin Menjadi Pemain pertama Bali United Yang paling tinggi Interception Dengan 6 kali interception Yang kedua Andika 5 kali Yang ketiga Fadil Yang keempat Haryano Yang kelima Diego Asis Nah 1-2 Pemain Bali United Interception Tinggi merupakan Back Sayap Kiri dan kanan Akibat gagal Dari lini tengah Pemain-pemain Persib Memanfaatkan Kecepatan Dari Pemain-pemain Persib Itu sendiri Nah disini Akibat penjagaan Yang dilakukan Oleh Diego Ke posisi Deddy Fadil Sausu Ke posisi Beckham Membuat Mereka Tidak ada Ruang Nah disini Quivers Langsung Melakukan Direct Memanfaatkan Kecepatan Lini Depan Dari Persib Kita saksikan Ya disini Dengan kecepatan Fadil Berhasil Diamankan Oleh Bali Kembali Persib Bandung Memanfaatkan Kecepatan Again Dari posisi Pebri Hariadi Nah disini Teman-teman Quivers yang menguasim Bola Bakal melakukan Direct Ball Kembali Akibat Lagi Deddy Dan Beckham Tidak memiliki Keleluasaan Di lini tengah Dalam Mengkreasi Serangan Bagi Persib Bandung Jadi Minim Kreasi Di lini tengah Persib Bandung Nah disini Quivers Bakal memberikan Umpan tersebut Ke posisi Sebelah kiri Bali United Yang diisi Oleh Ricky Fadil Pebri Teman-teman Dari orientasi Tubuhan Sudah siap Berlari Untuk mengejar Bola tersebut Fadil Ketinggalan Kita saksikan Teman-teman Kecepatan Yang dimanfaatkan Oleh Persib Dari posisi Pebri Tetapi Sayangnya Crossing Tidak Begitu Optimal Nah disini Kembali Persib Bandung Memanfaatkan Kecepatan Pebri Hari Yadi Esteban Piscara Yang menguasai Bola Memberikan Umpan Ke Beckham Kemudian Beckham Bakal Memberikan Umpan Ke Pebri Disamping Itu Ada Pergerakan Ferdinand Sinaga Yang berhasil Mengelabuhi Lini belakang Bali United Terkhusus Haudi Pebri Berhadapan Kembali Dengan Ricky Pazirin Pazirin Kesulitan Kita Saksikan Pebri Ya Pergerakan Tanpa Bola Kecepatan 1-2 Sentuhan Dan Aduh Peluang Dan Hasilnya Akibat Alot Lini tengah Dari Kedua Tim Membuat Bola-bola Mati Sangat Krusial Dalam Menghasilkan Goal Nah Pada Grafis Erwin Mengambil Corner Kick Dan Bakal Memberikan Umpan Ke Igbo Nevo Scrimmage Terjadi Dan Berbuahlah Goal Dari Fretz Butuhan Kita Saksikan Erwin Ke posisi Igbo Nevo Scrimmage Ya Butuhan Goal Fretz Butuhan Luar biasa Dan Ini Merupakan Top 3 Umpan Silang Persib 1 Pebri Hariadi 2 Fretz Butuhan 3 Deddy Kusanandar Dari Grafis Ini Menggambarkan Persib Bandung Berupaya Meoptimalkan Serangan Dari Pebri Hariadi Terkhusus Memanfaatkan Umpan Umpan Silang Disamping Pergerakan Fretz Butuhan Dari Posisi Sebelah Kiri Ataupun Melakukan Switch Play Di Posisi Sebelah Kanan Terima